Untuk soal ini pertama-tama kita harus mengubah 3 ke dalam logaritma berbasis 2 dan 1 ke dalam logaritma berbasis 10 Caranya adalah 2 log 2 pangkat 3 atau 2 log 8 Lalu 1 itu sama dengan 10 log 10 atau log 10 Kemudian dapat kita tuliskan kembali persamaannya Karena basis sudah sama maka x dikurang 14y sama dengan 8 Kemudian untuk log x ditambah log y plus 1 sama dengan log 10 Kita bisa gunakan rumus dari penjumlahan logaritma Sehingga bentuknya menjadi log x dikali y plus 1 sama dengan log 10 Karena basisnya sudah sama maka x dikali y plus 1 sama dengan 10 Kemudian sekarang kita sudah memiliki 2 buah persamaan Pertama kita ubah dulu persamaan yang pertama menjadi x sama dengan 8 ditambah 14y Kemudian substitusi kepersamaan yang kedua menjadi 8 ditambah 14y dikali y plus 1 sama dengan 10 Kemudian kita kali masuk menjadi 8y ditambah 14y ditambah 14y sama dengan 10 Maka 14y ditambah 14y ditambah 22y dikurang 2 sama dengan 0 Lalu bisa kita bagi 2 menjadi 7y kuadrat ditambah 11y dikurang 1 sama dengan 0 Karena ini tidak dapat kita faktorkan maka kita akan gunakan rumus ABC Dimana rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0 Dari sini kita mengetahui nilai A sama dengan 7 B sama dengan 11 dan C sama dengan min 1 Masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ABC nya Sehingga kita dapatkan min 11 plus minus akar B kuadrat adalah 121 Dikurang 4 dikali A yakni 7 dikali min 1 menjadi plus 28 Dibagi dengan 2 dikali A yakni 14 Sehingga hasilnya sama dengan min 11 plus minus akar 149 dibagi 14 Akar 149 adalah 12,2 Maka hasilnya min 11 plus minus 12,2 dibagi 14 Jadi X1 sama dengan min 11 dikurang 12,2 dibagi 14 Hasilnya sama dengan min 1,6 dan untuk X2 sama dengan min 11 plus 12,2 dibagi 14 sama dengan yakni 8 dikurang 12,2 dan untuk menggunakan x2 dikali 4 Yang HAR és mati dari X X itu sama dengan 8 dikali 14Y Alors kita Pluto ditambah 14Y Kita masukkan nilai x1 sama dengan min 1,66 dan X2 sama dengan 0,09 ke dalam persamaannya Hasilnya sama dengan min 15,24 dan X sama dengan 9,26 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya